Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD 31 Media Oke bro ya jadi pada video kali ini Saya pengen kasih lihat hasil free practice kedua Dan juga hasil kualifikasi Red Bull Kiss Cup di circuit Algarvi Portimo Portugal 2022 Ya di free practice Kedua pun kondisinya gak jauh berbeda Masih tetap hujan, basah Dan angin kencang juga Dan yang tercepat adalah Casey O'Gorman Dari Irlandia lagi dengan lifetime 2 menit 10 detik 706 Namun di posisi 2 ada pembalap Spanyol Yaitu Maximo Quiles Dengan catatan waktunya 2 menit 10 detik 996 Di posisi 3 ada Angel Pico Rush dari Spanyol juga dengan catatan Waktu 2 menit 11 detik 386 Kemudian pembalap Malaysia Daniel Sahril di posisi 5 dan Fadila Arbi Aditama berada di Di posisi ke-13 Dengan lifetime 2 menit 13 detik 462 Ini jauh lebih baik daripada Di saat free practice 1 ya Dimana Fadila Arbi berada di posisi ke-16 Oke Bagaimana kelanjutan dari Kualifikasinya Jadi free practice 1 Free practice 2 Dan kualifikasi Mari kita lihat Hasil kualifikasi Red Bull Rookies Cup Di circuit Algarvi Portimo, Portugal Ya jadi di saat kualifikasi Yang tercepat adalah Pembalap Spanyol Yang bernomor 18 Yaitu Angel Pico Rush Dengan lifetime 2 menit 10 detik 381 Yang dia dapatkan di lap ke-5 Dari total 7 lap Dan top speed tertinggi dia 213,0 km per jam Di posisi kedua Ada Maximo Qualis dari Spanyol juga Dengan lifetime 2 menit 11 detik 198 Lanjut di posisi tiga Ada pembalap Australia Yang juga udah lama juga Di Red Bull Rookies Cup Yaitu Forison 4i Dengan lifetime 2 menit 11 detik 417 Jadi memang kualifikasi pun Kondisinya hujan deras Juga di circuit Portimo, Portugal ini ya Di posisi 4 Ada Soma Gorbe Yang juga sudah lama Berada di Red Bull Rookies Cup Dari Hungaria Dengan lifetime 2 menit 11 detik 793 Dan di posisi 5 Baru ada Casey Ogorman Yang menguasai Di saat Free Practice 1 Dan juga Free Practice 2 Namun di saat kualifikasi Dia hanya berada Di posisi ke-5 Bagaimana dengan Pembalap Indonesia Oke Sebelumnya kita lihat juga Pembalap Thailand Yaitu Bu Asri Berada di posisi ke-8 Dengan lifetime 2 menit 12 detik 839 Fadila Arbi Aditama Berada di posisi 20 Dengan lifetime 2 menit 15 detik 612 Yang dia dapatkan Di lab ke-9 Dari total 11 lab Yang dia jalani Gapnya ada 5 detik 231 Dengan yang tercepat Tadi pembalap Sepanyol Dan pembalap Malaysia Daniel Sahril Berada di posisi Ke-22 Atau nomor 2 Dari bawah Dengan lifetime 2 menit 19 detik 146 Yang dia dapatkan Di lab ke-9 Dari total 10 lab Yang dia jalani Di posisi terakhir Yaitu Freddy Hendrins Dari Jerman Dengan 2 menit 19 detik 338 Dan ada 2 pembalap Yang tidak lolos Yaitu Moreno Dan juga Rollstone Dari Meksiko Dan juga Australia Oke Jadi hari ini ada Res 1 Dari Red Bull Nanti kita saksikan Dan mungkin Jika saya bisa Kasih informasi Mungkin saya kasih informasi Besok ada Res 2 nya Dan mudah-mudahan Ya yang terbaik Buat Fadhil Arbi Ditama Wakil dari Indonesia Diajeng Red Bull Rukis Cup Penggunaan motor KTM RC 250R Yang terakhir adalah Sehat-sehat Buat kalian semua Jangan lupa makan Dan jangan lupa berdoa Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye